Halo penjelajah misteri, selamat datang. Pernahkah kamu membayangkan berada di atas permukaan bulan dan melihat bumi dari kejauhan seperti yang dilakukan oleh pria ini pada tahun 1969? Ya, betul. Neil Armstrong. Kita akan menggali fakta-fakta menarik tentang kehidupan dan karir Neil Armstrong yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang. Dan satu lagi, apakah dia benar-benar orang pertama yang mendarat di bulan? Penasaran kan? Tanpa basa-basi, berikut fakta-fakta menarik tentang Neil Armstrong, orang pertama yang mendarat di bulan. Tahu cara terbang sebelum dapat lisensi? Lahir pada 5 Agustus 1930 di Wapakoneta, Ohio, Neil Alden Armstrong merupakan anak pertama dari pasangan Jerman dan Skotlandia, Stephen Koenig Armstrong dan Fyla Lewis Engel. Armstrong kecil telah diperkenalkan dengan dunia penerbangan sejak usia dini. Itulah sebabnya ia sangat terobsesi dengan hal-hal berbau antariksa. Ketika Armstrong berumur 2 tahun, sang ayah membawanya ke Cleveland Air Races, sebuah pertunjukan pesawat kecil. Lalu pada umur 6 tahun, ayahnya yang berprofesi sebagai auditor untuk pemerintah Ohio, mengajak naik pesawat Ford Three Motor atau dikenal dengan Teen Goose, salah satu pesawat paling populer di dunia di Warren, Ohio. Di saat itu, Armstrong sudah mengenal dunia penerbangan. Menerima lisensi pilot di usia 16 tahun Saat mengincek 15 tahun, ia telah memahami segala sesuatu yang terdapat di dalam kokpit dan cara mengendalikan pesawat. Armstrong melakoni pendidikan SMA di Broom High School dan mengambil jurusan penerbangan di lapangan terbang Wapakoneta. Ia berhasil mendapat sertifikas penerbangan siswa pada ulang tahunnya yang ke-16. Semua ini diraihnya sebelum ia mengantungi surat izin mengumudi. Ia mulai terbang di usia muda setelah terpesona oleh pesawat dalam sebuah pertunjukan udara. Pada ulang tahunnya yang ke-16, ia menerima lisensi pilotnya dan kemudian belajar teknik kedirgantaraan di Universitas Purdue. Armstrong bergambung dengan korps astronauta pada bulan September 1962. Fakta berikutnya tentang Neil Armstrong adalah ia menjadi anggota badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat atau lebih dikenal dengan NASA ketika didirikan pada 1 Oktober 1958. Ia terpilih untuk proyek game ini, program penerbangan antariksa manusia ke-2 NASA pada 17 September 1962. Ini membuka jalan bagi BC Apollo 11 ke bulan. Namun sebelum ia bergabung ke NASA, ia memiliki karir militer dengan angkatan laut dan menjadi pilot pesawat tempur dan bertempur di Perang Korea. Manusia Pertama Yang Mengijak Bulan Pada pukul 2.56 Greenwich Mean Time tanggal 21 Juli 1969, Armstrong menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Aldrin lalu bergambung 19 menit kemudian. Keduanya menghabiskan sekitar 2 jam bersama di luar modul bulan, mengambil foto dan mengumpulkan 21,5 kg material bulan untuk diuji kembali di bumi. Rekaman video Moonwalker ditransmisikan ke Mission Control di Houston dan ditotot oleh 530 juta orang di televisi di seluruh dunia. Nasib Air Seni Pertama Buzz dan Armstrong Jika Armstrong menjadi orang pertama yang mendarat di bulan, maka Buzz rekan-nya menjadi orang pertama yang buang air kecil di bulan. Buzz dan Armstrong menggunakan alat khusus serupa popok yang dikenakan di dalam kostum astronotnya. Keduanya juga mengaku sepat muntah saat beradaptasi dengan suasana di bulan. Sisa muntah, urin, dan obat anti-diare keduanya ditinggalkan dalam kantong di bulan. Di karantina NASA selama 3 minggu. Ketika Armstrong, Aldrin, dan Michael Collins kembali ke bumi, mereka mendapat semburan hangat bakraja. Tetapi ketika dia harus langsung dikurung di hordat kapal selam akatan laut Amerika Serikat. Hal ini dilakukan karena mereka terduga terhadap virus luar akasa yang aneh. Jadi mereka harus dikaratidak selama 3 minggu. Menjadi seorang profesor Neil Armstrong memiliki karya yang bervariasi setelah perjalanannya ke bulan. Dia pensiun dari NASA pada tahun 1971, mengumumkan dia tidak akan terbang ke luar angkasa lagi. Setelah pensiun dari NASA, ia memilih untuk bekerja di bidang pendidikan. Lalu ia menerima tawaran pekerjaan sebagai profesor teknik di University of Cincinnati Amerika Serikat dan tetap mengajar di fakultas itu selama 8 tahun. Dia juga bertindak sebagai jurubicara beberapa bisnis. Namanya diabadikan untuk kawah bulan dan asteroid. Setelah kematiannya, NASA mengabadikan nama Armstrong untuk kawah bulan dan asteroid. Selain itu, ada juga sekolah dan jalan di seluruh Amerika Serikat dengan nama Armstrong. Museum Dirgantara dan luar angkasa Armstrong di kampung halamannya di Wapakoneta dan bandara di New Knoxville, Ohio juga dinamai dengan namanya sebagai bentuk penghormatan. Quotes yang terkenal Ketika Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collin mendarat di bulan menggunakan Apollo 11 milik NASA, dipirkirkan 500 juta pebiasa televisi dari seluruh dunia terbang kepada mereka sebab penonton menyaksikan peristiwa ini melalui siaran langsung. Saat Armstrong melangkah turun dari tangga Eagle setelah mendarat, Armstrong berkata, ini adalah sebuah langkah kecil bagi manusia, satu lomponan besar bagi umat manusia. Fly Me To The Moon Selain diabadikan namanya, pendaratan di bulan juga memberikan dampak yang besar pada dunia musik. Saat setelah mendarat di bulan, Buzz Aldrin mengambil salah satu kaset musik miliknya dan memutar lagu Fly Me To The Moon karya Frank Sintara di permukaan bulan. Hal ini disampaikan oleh produser lagu tersebut, Quincy Jones. Pada saat kematian Armstrong, lagu Fly Me To The Moon dinyanyikan kembali oleh Diana Kroll untuk mengenang jasa Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan. Teori Konspirasi Nah sekarang kita lanjut ke part teori-teori yang mengatakan bahwa Neil Armstrong dan Buzz Aldrin diklaim tidak pernah menginjakan kaki di satelit bumi itu. Dengan kata lain, pendaratan manusia pertama di bulan adalah bohong. Teori konspirasi pertama adalah berkaitan dengan bayangan Armstrong di bulan. Bayangan itu disebut palsu karena tidak paralel. Padahal menurut pengusung teori konspirasi, matahari adalah satu-satunya sumber cahaya. Konspirasi lainnya adalah ketiadaan bintang pada latar belakang pendaratan Aldrin dan Armstrong. Padahal tidak ada atmosfer yang mendistorsi gambar. Tidak ada awan yang mengganggu pemandangan indah itu. Ahli teori konspirasi berpendapat bahwa kurangnya bintang dalam foto-foto misi Apollo 11 membuktikan bahwa peristiwa itu direkayasa. Apakah teori-teori ini benar terbukti? Atau hanya asumsi saja? Bagaimana pun itu, pihak NASA sudah membantah tuduhan-tuduhan atau teori konspirasi ini. Bahwasannya pendaratan di bulan itu tidak direkayasa. Itu dia akhir dari perjalanan kita menelusuri kehidupan dari seorang pahlawan yang mendarat di bulan dalam sejarah manusia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan penjelajahan berikutnya. Tokoh siapa lagi ya yang mau kita telusuri? Komen di bawah. Sampai jumpa. Dadah. Sub indo by broth3rmax